Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa Karena atas rahmat dan karunianya, kita dapat berkumpul hadir di acara Kajian Organisasi Mahasiswa, Himpunan Bahasa dan Sasa Indonesia Universitas Pasundan Periode 2021-2022 Semoga kita dalam keadaan sehat, sual apiat Amin, amin ya robal alamin Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta kajian Organisasi Mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara KOM ini Mari kita membacakan basmalah bersama-sama Agar acara ini diberikan kelancaran Bismillahirrohmanirrohim Acara pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh saudara Noval dan Indra Kepadanya kami persilahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Malahum bihi min ilmi walali abaihim Kaburat kalimatantah ruju min afwahihim Dengan menyebut nama Allah yang maaf ngasih lagi maaf menyayang Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Qurhan kepada hambanya Dan tidak membuat padanya sedikitpun kebengkokan Dia juga menjadikan kitab yang lurus agar dia diberi peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya Dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mu'min yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik Dia menurunkan Al-Qurhan itu juga agar dia memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata Allah mengangkat seorang anak Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu Begitu pula nenek moyang mereka Alangkah besar dosa perkataan yang keluar dari menurut mereka Mereka hanyalah mengatakan sesuatu kebohongan belaka Maka boleh diri engkau Nabi Muhammad Akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Selanjutnya sambutan Ketua Pelaksana Kom Yang akan disampaikan oleh Saudari Sita Padla Biadila Kepadanya kami persilahkan Bismillahirrohmanirrohim Yang terhormat Bapak Eginu Graha selaku pemateri kajian organisasi mahasiswa Saya hormati Ketemum HMBSI Saudari Tiana Fisa Muflihani Dan yang saya hormati teman-teman pengurus HMBSI periode 2021-2012 Serta teman-teman pesan-pesan organisasi mahasiswa Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillahirrohim Junjunan kita semua Idola kita semua yaitu Habibana Wanabiana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Atas keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya Yaitu kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Teman-teman peserta yang saya hormati Kajian organisasi mahasiswa adalah salah satu kegiatan yang mengkaji Dan mengupas tuntas perihal organisasi mahasiswa Dan pada hari ini kajian organisasi mahasiswa Membahas tentang modal awal dalam berorganisasi dengan jumlah peserta 27 orang Dalam berorganisasi kita tidak semata-mata hanya ikut bergabung Tanpa memberikan andil apa-apakan Harus ada sesuatu yang kita berikan Harus ada sesuatu yang mungkin kita korbankan Dan harus ada sesuatu yang kita ikhlaskan Nah, teman-teman yang saya hormati Kajian organisasi mahasiswa dilaksanakan sebanyak tiga kali Dalam satu periode dengan bahan yang berbeda-beda Dan hari ini adalah yang pertama Sarapan kami teman-teman bisa mendapatkan berkah, rahmat, dan hidayah Dari Allah SWT atas keberlangsungannya kegiatan ini Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan bisa bermanfaat Bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain Mari kita sama-sama belajar Dan jangan lupa untuk ikut hadir di kajian organisasi mahasiswa Saya selaku ketua pelaksana dari kajian organisasi mahasiswa Mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Egy Nugraha Selaku pemateri yang sudah berkenan hadir Dan membagikan ilmunya kepada kita semua Segala doa yang baik untuk kita semua Demikian yang bisa saya sampaikan Panjang umur persaudaraan Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Wr. Wb Selanjutnya Sambutan Ketua Umum HMBSI periode 2021-2022 Yang akan disampaikan oleh Saudari Dian Nafisa Kepadanya kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat pemateri kajian organisasi mahasiswa Bapak Egy Nugraha MPD Yang saya hormati ketua pelaksana kajian organisasi mahasiswa Saudari Sita Fadla Dan yang saya banggakan pengurus HMBSI Beserta-peserta kajian organisasi mahasiswa Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Purasur Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wasabihi ajmain amma ba'du Puji dan syukur Marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena atas rahmat dan karunianya Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafia Salawat dan salam Terlupa kita limpah curahkan ke baginda kita Yakni Habibana wa nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Terlupa kepada para keluarganya Para sahabatnya Para tabi'id atau tabiatnya Dan kepada kita selaku umatnya Yang insya Allah dirahmati Allah Hingga akhir zaman Amin Amin Oleh karena itu Organisasi harus berdaya guna dan bernilai guna Maka kami selaku pengurus HMBSI Membuat suatu program kerja Bernama kajian organisasi mahasiswa ini Untuk memberi wawasan kepada mahasiswa Tentang pentingnya berorganisasi Serta menemukan jiwa mahasiswa untuk berorganisasi Karena setelah kalian berorganisasi Kalian akan mendapatkan apa yang kalian tidak dapatkan di luar sana Tetapi kalian bisa dapatkan saat kalian itu berorganisasi Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Egi Nugraha selaku pemateri Yang telah berkenan untuk menjadi pemateri dalam kajian organisasi mahasiswa ini Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan mahasiswa Yang telah berkenan dan hadir dalam kegiatan ini Besar harapan saya kepada rekan-rekan mahasiswa Untuk turut serta dalam kegiatan ini Tidak hanya kom yang pertama ini Tetapi dalam kom-kom berikutnya Saya juga berharap dengan diadakannya kajian organisasi mahasiswa ini Dapat menumbuhkan jiwa mahasiswa untuk Berminat untuk berorganisasi Saya mewakili pengurusan BSI Memohon maaf apabila terdapat Kekurangan dalam pelaksanaan Baik itu kendala teknis ataupun hal lainnya Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pembacaan doa untuk kelancaran kegiatan kom ini Kepada seluruh peserta dimohon untuk mengikutinya Pembacaan doa ini akan dipandu oleh Saudari Sindi Nurhaliza Kepada Saudari Sindi Nurhaliza Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah sejenak kita bersama-sama Menundukan kepala Bermunajat kepada Allah SWT Agar kegiatan kita hari ini Diberkahi dan bisa berjalan dengan lanjut Bagi yang muslim akan saya pimpin Dimohon yang lainnya menyesuaikan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli'ala Muhammad Wa'ala'ali Muhammad Ya Allah, Ya Rahman Pada hari ini Di tempat ini Kami hendak menyelenggarakan Kegiatan kajian organisasi mahasiswa Dengan memohon ridho dan izinmu Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami Dan jadikanlah itu semua nilai ibadah Dan ilmu yang bermanfaat bagi kami Ya Allah, Ya Gofur Engkau yang maha pengampun atas segala dosa Ampunilah dosa kami Dosa orang tua kami Dosa para pemimpin kami Dosa para pejuangmu Dan dosa para leluhur kami Tempatkanlah kami dalam lindungan Rahmat dan ampunanmu Ya Allah, Ya Mujib Engkau yang maha mengabulkan doa Perkenankanlah doa dan permohonan kami Rabbana atina fidunia asana Wafil ahirati hasana Wakina azabana Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Assalamualaikum warahmatullahi rabbil alamin Amin ya rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih kepada saudari sindi Yang telah membacakan doa Bagi kita semua yang Hadir di acara Kom ini Selanjutnya kita memasuki acara inti Yaitu pemaparan materi Mengenai modal awal dalam berorganisasi Oleh Bapak Egi Nugraha SPD-MPD Yang dipandu oleh saudara Willy Mainanda Selaku moderator padanya kami persilahkan Selamat menikmati Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur Marilah kita panjangkan kehadirat Allah SWT Berkat rahmat dan kerunianya Kita berkumpul dalam kegiatan kajian organisasi mahasiswa Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Willy Mainanda Sebagai moderator pada kegiatan hari ini Adapun tema kajian organisasi mahasiswa hari ini adalah Modal awal dalam berorganisasi Yang akan disampaikan oleh Bapak Egi Nugraha MPD Sebelumnya saya akan membacakan Nama lengkap Egi Nugraha MPD NIDN 04111-2902 Jabatan Funksional Akademik Asisten Ahli Fakultas-Fakulti of Teacher Training and Education Nomor sertifikat pendidik S1-19001034-0142 Tempat tanggal lahir Sianjur 11 Desember 1990 Jenis kelamin laki-laki Alamat rumah Jalan Pasir Honje RT4 RW13 Pada Suka Cemeninan Kabupaten Bandung Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Bahasa dan Satra Indonesia Tahun lulus 2012 Universitas Pasundan S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Tahun lulus 2016 Universitas Pendidikan Indonesia S3 Pendidikan Bahasa Indonesia Sedang dalam proses Universitas Pendidikan Indonesia Riwayat pekerjaan Dosen tahun 2016 PBSI FKIP UNFAS Lalu guru 2014 SMP PGI II Bandung Panitia penyelenggara sertifikasi guru Dalam jabatan Rayon 134 Universitas Pasundan Bandung 2012 sampai 2018 FKIP UNFAS Lalu staf wakil Dekan I FKIP UNFAS 2020 sampai saat ini Dek FKIP UNFAS Pengalaman penelitian 10 tahun terakhir 2016 Model sinetik Berorientasi Berpikir kreatif Dalam pembelajaran Menulis naskah drama Kuasai eksperimen Terhadap siswa kelas 8 SMP PGI II Bandung 2017 Pembelajaran Menulis puisi Berorientasi Majas Dengan menggunakan Metode kreatif Learning Pada siswa kelas 10 SMA Alhidayah Siparai Kabupaten Bandung Lalu publikasi Berkata Berkala ilmiah 11 Oktober 2018 Listen study Implementation Using Cooperative Learning Methods In writing Advert Statement And foster Text to Improvement Activities And Kreativity Lalu 11 Oktober 2017 Model sinetik Berorientasi Berpikir kreatif Dalam pembelajaran Menulis naskah Dalam Kuasai eksperimen Terhadap siswa Kelas 7 SMP Negeri II PGI Bandung Lalu Pengabdian Kepada masyarakat Dalam 10 tahun Terakhir 2018 Kerajinan Anyaman Bambu Lalu Di desa Mangun Sari Kecamatan Sajapola Kabupaten Tasikmalaya 2018 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Di sekolah Dasar 2017 Pentingnya Pendidikan Bagi anak Di desa Sukahaji Lalu Pengalaman Organisasi 2009 Sampai 2010 HMBSI Anggota Departemen 4 2010 Sampai 2011 HMBSI Ketua Umum Lalu 2011 2012 BMF Kit Umpas Sebagai Ketua Departemen 1 2012 2013 HMBSI Sebagai Panasehat 2011 MAPSI Ketua Divisi Danus 2012 IMAPSI Advokasi 2018 Persatuan Pengajar Bahasa Indonesia Sebagai Anggota Kelihatan Kali ini Akan Dibagi Menjadi Dua Sesi Sesi Pertama Yaitu Sesi Pemamparan Materi Yang Akan Berlangsung Selama 60 Menit Lalu Sesi Kedua Ada Sesi Tanya Jawab Yang Akan Berlangsung Selama 30 Menit Baik Langsung Saja Kepada Pemateri Bapak Eginograha MPD Saya Persilahkan Sebelumnya Apa Izin Terlebih Dahulu Untuk Pada Akang Teteh Diharapkan Membuka Kameranya Terlebih Dahulu Baik Terima kasih Kang Wil Tong tegang Kita Santai Tegangannya Terlihat Ketika Membacakan CP Bahasa Inggris Mabarelo Wilnya Baik Adik Adikku Semuanya Semoga Apa yang Saya Katakan Dibimbing Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Asyadu Allah Ilahi Allah Asyadu Muhammad Abduhu Rasuluh Nabi Abad Rabi Sohli Sohli Wayasir Li Amli Wahlu Latali Misani Abkau Kowlin Amma Baduh Puji Syukur Kita Semoga Semoga Kalian Selalu Senantiasa Bermanfaat Untuk Orang Lain Adik Adikku Semuanya Saya Sebut Adik Karena Memang Saya Besar Dan Lahir Sama Seperti Kalian Di Rahim Yang Sama Rahim Akademik Yang Sama Ketika Saya Berbicara Ini Ini Adalah Bentuk Rasa Kasih Sayang Saya Sebagai Kakaknya Untuk Adiknya Teman Atau Adik Adik Semuanya Saya Berharap Kalian Tidak Menjadi Pencundang Kalian Tidak Jadi Pengecut Pencundang Dan Pengecut Selalu Menutup Mata Tidak Mau Menampilkan Diri Padahal Ia Berpotensi Justru Besar Harapan Kami Kalian Pun Menjadi Pemenang Yang Unggul Yang Mampu Menghadapi Segala Situasi Dan Menghadapi Situasi Apapun Dengan Dihadapi Mudah-mudahan Adik Semuanya Bisa Menjadi Pemenang Itu Saya Ketika Diingat Ya Ingat Dulu Kemarin Menghubungi Saya Untuk Memberikan Kajian Organisasi Boleh Saya Permintaan Terlebih Dahulu Kepada Semuanya Boleh Ata Tidak Saya Meminta Sesuatu Ya Saya Harap Saya Adalah Dosen Di PBSI Tapi Ketika Diranah Organisasi Hilangkan Itu Saya Bukan Dosen Anda Saya Bukan Dosen Kalian Tapi Saya Adalah Kaka Kalian Jadi Dengan Istilah Istilah Itu Saya Sungkan Dan Saya Tidak Suka Sama Sali Mendengar Ketika Diranahnya Organisasi Terdengar Suara Kata Bapak Kepada Saya Karena Saya Belum Tua Saya Menolak Tua Untuk Organisasi Yang Yang Selalu Senantiasa Bisa Menyekil Itu Kelakar Saya Jadi Harapan Saya Saya Tidak Jauh Dengan Kalian Kalian Tidak Tidak Jauh Beda Umur Dengan Kalian Dan Saya Pun Belum Tentu Bisa Menjadi Apa Ya Ilmu Saya Di bawah Kalian Ya Saya Pasti Seperti Itu Nantipun Kedepannya Saya Bisa Saja Menyumat Atau Mendengar Apa Yang Kalian Sampaikan Jadi Kautika Dirana Organisasi Sudahlah Sudah Cukupi Cukup Saja Bapak Itu Di Bangku Kuliah Di luar Sana Sepanggil Saja Dan Anggap Saya Sebagai Kakak Kalian Yang Selalu Senantiasa Mari Bersama Untuk Menjadi Hidup Menjadi Lebih Lebih Yang Mana Nau Will Modal Awal Dalam Organisasi Pak Modal Awal Dalam Organisasi Tadipun Ketua Umum HMBSI Sudah Cukuplah Menyampaikan Modal Awal Organisasi Tadi Sudah Dikatakan Oleh Ketua Umum HMBSI Benar Benar Will Betul Modal Awal Organisasi Tadi Sudah Sudah Cukup Rekno Only Saya Will Saya Mau Apalagi Kalau Sudah Cukup Apa Will Penjelasan Lebih Merimu Jangan Tegang Itu Santai Will Pira Menta Kalancuk Itu Kalau Will Santai Saya Sudah Siapkan Beberapa Hal Untuk Adik Adik Saya Supaya Bisa Menjadi Orang Yang Bermakabat Tidak Bermuka Dua Tidak Menjadi Pecundang Dan Menjadi Pemenang Wah Tidih Beres Saya Screen Umah Hat Will Benar Beres Ya Mis Beres Will Saya Teman-Teman Semuanya Buka Saya Tidak Ingin Dan Saya Tidak Harapkan Kalian Menjadi Pecundang Jangan Bersembunyi Di Kemelokan Atau Keelokan IT Yuk Sama-sama Buka Kameranya Kita Adu Gagasan Kita Bersembangsi Gagasan Untuk Kemajuan Kita Bersama Saya Yakin Kalian Punya Potensi Besar Untuk Maju Jangan Lihat Siapa Saya Saya Dosen PBSI Saya Lahirnya Sama Dengan Kalian Saya Lahir Di PBSI Juga Saya Mahasiswa Bahasa Juga Pada Saat Itu Saya Angkatan 2008 Kalau Sekarang 2021 Beda-beda Tipis Lentan Waktunya Tidak Terlalu Panjang Sudah Dibuka Will Ata Siap Sudah Sudah Terlihat Sudah Sudah Dipulkan Sudah Sudah Ditayangkan Atau Masih Baik Saya Awali Dengan Diskusi Kali Ini Dengan Coach Bahwa Coach Mengerjakan Segala Sesuatu Secara Bersamaan Dan Memiliki Tim yang Solid Adalah Pengalaman Yang Terbaik Untuk Memperbaiki Diri Kalau Modal Awal Berorganisasi Saya Cukup Dengan Apa Yang Tadi Disampaikan Oleh Ketua Umum HMBSJ Modal Awalnya Seperti Jadi Terus Ada Beberapa Hal Modal Awal Organisasi Pertama Modal Organisasi Yang Paling Harus Ada Itu Adalah Keinginan Atau Kemauan Setelah Keinginan Kemauan Itu Ada Harus Ada Keikhlasan Ketika Keikhlasan Ada Saya Yakin Itu Semua Akan Berjalan Dengan Diskusi Ini Saya Persembahkan Teruntuk Adikku Yang Mengalir Darah Akademik Yang Mungkin Nanti Tidak Pernah Putus Sampai Kapanpun Karena Ini Kita Satu Rahim Akademik Tidak Bisa Dipisahkan Kalian Dan Saya Itu Sama Mudah Mudahan Kalian Dan Saya Bisa Menjadi Kita Dan Kita Itu Nanti Bisa Menjadi Kami Untuk Sama-sama Menjadi Orang Yang Bermatabat Semoga Kelakal Temukan Surga Dan Bisa Menciptakan Surga Untuk Yang Lain Itulah HMBSI HMBSI Itu Tempatnya Orang-orang Yang Mencari Surga Dan Ketika Sudah Mendapatkan Surga Maka Ia Akan Menciptakan Surga Surga Lainnya Untuk Orang Lain Ini Titip Pesan Untuk Adik-adikku Yang Ada HMBSI Sekarang Dan Maupun Mahasiswa PBSI Bahasa Indonesia Itu PBSI Itu Adalah Surga Bagi Orang-orang Yang Akan Mencari Surga Dan Ketika Menemukan Surga Itu Mohon Untuk Ciptakan Surga Yang Lainnya Realitanya Sadar Atau Tidak Sadar Kurikulum Perkulian Di Kita Mengatakan Bahwa 80% Itu Kelas Di Kita 80% Hanya Memenuhi Kebutuhan Akademi Hard Skill Padahal Menurut Surpay Dikti Di Tahun 2006 Tentang Faktor Penentu Keberhasilan Mahasiswa Menunjukkan Bahwa Kontribusi Hard Skill Hanya 20% Terbesarnya Dari mana Dari Soft Skill 40% Yang Kedua Adalah Networking Atau Jirjaring Itu Sebesar 30% Dan Sisanya Yaitu 10% Adalah Ketersediaan Finansial Jadi Ketika Kalian Nanti Di Lapangan Bukan Ditanya IPK Kalian Berapa Bukan Bisa Itu Bisa Ini Bukan Tapi Apa Kontribusi Untuk Masyarakat Yang Menjadi Catatannya Perlu Kalian Ketahui Yang Mengantarkan Saya Jadi Dosen Bukan Hanya Akademik Akademik Saya Ada Yang Lebih Baik Daripada Teman Teman Saya Pada Saat Itu Saya IPK S1 Itu Hanya 3,36 Ada 50 Orang Lebih Di Atas Saya Ada Yang Mencapai 3,9 Ada Yang Mencapai 3,85 Dan Ada Yang Kumlot Kumlot Yang Lain Saya Bukan Orang Yang Kumlot Kenapa Saya Bisa Menghantarkan Menjadi Seorang Dosen Yang Salah Satunya Saya Mempunyai Soft Skill Itu Dibangun Dimana Ketika Kalian Ingin Menciptakan Mempunyai Atau Memiliki Soft Skill Dan Networking Itu Diorganisasi Saya Bukan Orang Yang Berada Saya Bukan Dari Kaum Yang Yang Orang Tua Banyak Uang Tapi Saya Alhamdulillah Berkat Organisasi Bisa Berkeliling Indonesia Minimal Berkeliling Indonesia Bali Surabaya Jakarta Malang Pontianak Itulah Berkat Organisasi Networking Itu Dibangun Oleh Saya Jadi Bukan Hanya Belajar Saja Di Akademik Akademik Perlu Akademik Penting Akademik Harus Tapi Organisasi Juga Itu Penting Ini Dilapak Begitu Teman-teman Semuanya Nah Ini Saya Kutip Dulu Dari Profesor Doktor Sendang PSYagian Bahwa Pengertian Organisasi Organisasi Adalah Suatu Bentuk Persekutuan Antara Dua Orang Atau Lebih Yang Bekerjasama Yang Secara Formal Terikat Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Yang Telah Ditentukan Dan Dalam Ikatan Itu Terdapat Seseorang Atau Sekelompok Orang Yang Disebut Bawahan Jadi Organisasi Itu Persekutuan Kalau Yang Namanya Persekutuan Itu Tidak Hanya Satu Orang Itu Pasti Lebih Dari Dua Orang Adanya Pimpinan Adanya Bawahan Untuk Apa Untuk Mencapai Silahkan Maknai Saya Yakin Kalian Orang Bahasa Otomatis Mampu Dan Paham Memaknai Satu Kata Satu Prase Satu Klausa Bahkan Kalimat Sehingga Menjadi Satu Kesatuan Yang Harus Kalian Amalkan Prinsipnya Tujuan Itu Harus Menjadi Lebih Baik Kalau Kalian Diorganisasi Membuat Kalian Menjadi Orang Yang Tidak Baik Tidak Bermanfaat Berarti Kalian Belum Berorganisasi Berorganisasi Itu Harus Ketercapaian Kebermanfaatan Terhadap Orang Itulah Organisasi Jadi Ketika Kita Berbicara Organisasi Jangan Berpikiran Hanya Kejelekan Saja Organisasi Itu Agama Bermanfaat Orang Orang Yang Beralibi Bahwa Organisasi Itu Tidak Penting Jadi Jangan Sekali-kali Kalian Beralasan Bahwa Organisasi Itu Mengganggu Kuliah Organisasi Sama Sekali Tidak Mengganggu Kuliah Justru Hasil Akademik Akan Dihangi Oleh Organisasi Terciptanya Soft Skill Dan Networking Jaring Yang Luar Biasa Itu Organisasi Kemudian Apa sih Dasarnya Organisasi Kemahasiswaan Organisasi Mahasiswa Ada Beberapa Poin Penting Kalau Kalian Lihat Buku Undang Undang Ada Undang Undang MKK BKK Bagaimana Pemerintah Mengemas Organisasi Kemahasiswaan Itu Ada Dasarnya SK Mendikbud Nomor 155 1998 Disana Ada Prinsip Organisasi Prinsip Organisasi Mahasiswa Itu Adalah Dari Mahasiswa Oleh Mahasiswa Dan Untuk Mahasiswa Itu Termaktub Dalam Pasal 2 Kemudian Organisasi Mahasiswa Itu Bertanggung Jawab Kepada Pimpinan Perguruan Tengki Jadi Ada Pertanggung Jawabannya Kalian Berbuat Apa Melaksanakan Apa Kontribusinya Apa Nah Itulah Ada Tanggung Jawab Kemudian Fungsinya Perwakilan Pelaksanaan Dan Komunikasi Serta Yang Lain Peranannya Organisasi Kemahasiswaan Memiliki Peranan Wahana Dan Sarana Pengembangan Diri Serta Aspirasi Mahasiswa Ke arah Perluasan Wawasan Dan Peningkatan Kecendikiawanan Serta Integritas Kepribadian Itu Adalah Dasar Hukum Yang Ada Di Dalam Undang SK Mendikbud Nomor 155 Tahun 1998 Dan Yang Perlu Dipahami Bahwa Organisasi Itu Ada Dasar Nah Saya Tarik Karena Ini Modal Awal Modal Berorganisasi Katanya Saya Ada Coba Mencoba Mengkategorikan Enam Kategori Mahasiswa Entah Kalian Masuk Kemana Silahkan Pilih Menurut Dan Yang Sesuai Dengan Kalian Yang Pertama Itu Adalah Mahasiswa Underdog Mahasiswa Underdog Ini Pada Umumnya Berasal Dari Pedesaan Minder Merasa Tidak Memiliki Sesuatu Tidak Memiliki Kemampuan Tidak Memiliki Potensi Yang Bisa Dibanggakan Tapi Berusaha Menjadi Mahasiswa Yang Baik Tapi Memiliki Motivasi Yang Tinggi Untuk Kuliah Ini Karakteristik Mahasiswa Underdog Rata-rata Orang-orang Dari Pedesaan Orang-orang Yang Rantau Ke Bandung Kategorinya Kesih Jadi Merasa Tidak Memiliki Kemampuan Padahal Memiliki Motivasi Atau Kompetensi Yang Luar Biasa Terus Yang Kedua Ada Mahasiswa Salon Mahasiswa Salon Itu Mereka Datang Dari Kota Dan Latar Belakang Keluarga Kaya Menganggap Bahwa Kuliah Hanya Sekadar Mengisi Waktu Agar Tidak Menganggur Disiapkan Untuk Melanjutkan Melanjutkan Usaha Orang-tuanya Kampus Sebagai Ajang Pamer Kendaraan Kampus Sebagai Ajang Pamer Harta Serta Tujuannya Lebih pada Mendapatkan Statusnya Saya Sebagai Mahasiswa Itulah Mahasiswa Salon Mahasiswa Bukan Ingin Mendapatkan Ilmu Yang Berguna Ini Adalah Kategori Mahasiswa Salon Yang Merasa Bangga Akan Dirimu Padahal Itu Hasil Dari Orang-tuanya Pamer Iphone Berapa Motor Apa Mobil Apa Dibawa Ke Kampus Titelnya Hanya Mendapatkan Kampus Mendapatkan Status Sebagai Mahasiswa Tapi Nothing Tidak Mempunyai Kompetensi Tidak Mempunyai Kampuan Hanya Mengandalkan Bahwa Dia Adalah Dari Orang-tuanya Itu Mahasiswa Salon Kemudian Ada Mahasiswa Anak Mami Mahasiswa Anak Mami Ini Kategorinya Berasal Dari Keluarga Menengah Ke Atas Motivasinya Sungguh-sungguh Untuk Kuliah Jadi Semangat Untuk Kuliah Mengejar Akademi Tapi Tidak Peduli Kegiatan Akademi Tidak Peduli Kekampus Kek Organisasi Tidak Mau Terlibat Kegiatan Kegiatan Mahasiswa Hanya Tujuannya Untuk Saya Ingin Kuliah Saya Ingin Kumlod Inilah Karakteristik Anak Mami Bagaimana Supaya Beres Kuliahnya IPK Tinggi Tapi Tidak Ikut Organisasi Nah Ini Mahasiswa Anak Kemudian Tipe Yang keempat Atau Kategori Yang keempat Itu adalah Adanya Mahasiswa Jalan Pintas Nah Mahasiswa Jalan Pintas Itu Motivasinya Hanya Memperoleh Gelar Sehingga Menggunakan Berbagai Cara Untuk Mendapatkan Nilai Baik Jadi Mahasiswa Nukiyuma Biasa Nggak Urama Kuliah Dijalani Deketan Dosen Supaya Lebih Baik Nilai Alus Nah Inilah Mahasiswa Jalan Pintas Yang Berorienti Bahwa Bagaimana Saya Mendapatkan Nilai A Misalnya Caranya Kemahawain Penting A Nah Inilah Mahasiswa Jalan Pintas Nah Ada Tipe Yang kelima Nah Ini Saya Saramkan Kalian Menjadi Mahasiswa Pekerja Mahasiswa Pekerja Itu Adalah Berasal Dari Keluarga Pas Pasan Atau Memiliki Status Sebagai Karyawan Ya Karena Ini Pekerja Apapun Silahkan Kalian Misalnya Atau Punya Rutinitas Yang lain Yang Ingin Segera Merubah Nasibnya Biasanya Mengikuti Kuliah Bahkan Sering Pula Mengikuti Kegiatan Kemahasiswa Nah Dulu Saya Ini Pekerja Jadi Saya Bukan Dari Latar Belakang Orang Yang Kaya Bukan Dari Anak Su Yang Mengandalkan Hidup Dari Orang Tua Yang Bisa Seenak Menghabiskan Harta Orang Tua Ya Tapi Saya Dengan Uang Yang Pas-pasan Dibekali Dengan Pas-pasan Supaya Bagaimana Bisa Hidup Di Bandung Saya Memilih Organisasi Untuk Apa Untuk Memenuhi Kebutuhan Itu Ini Tipe Yang Kelima Kemudian Ada Tipe Yang Keenam Tipe Yang Tipe Keenam Ini Adalah Mahasiswa Unggulan Mahasiswa Unggulan Ini Berasal Dari Keluarga Terpelajar Latar Belakang Ekonomi Orang Tua Yang Baik Dan Memiliki Kapasitas Intelektual Bagus Maka Jika Kalian Pintar Terus Kalian Keluarganya Pas Begitu Ya Baik Secara Finansial Tidak Ada Masalah Terus Orang Tua Kalian Juga Sama Sudah S1 S2 S3 Bahkan Mudah-mudahan Kalian Bisa Memanfaatkan Itu Kalau Mahasiswa Unggulan Sudah Baik Kalian Sudah Pintar Secara Kecerdasan Serta Seringkali Memanfaatkan Masa Kuliah Untuk Menempat Diri Dengan Berorganisasi Atau Kegiatan Ilmiah Lainnya Jadi Selain Akademik Mahasiswa Unggulan Itu Ya Harus Berorganisasi Bagaimana Memenuhi Kebutuhan Soft Skill Tadi Yang 40% Dan 20% Networking Bisa Didapatkan Di Dalam Organisasi Itulah Mahasiswa Unggulan Jadi Itu 6 Kategori Mahasiswa Mari Bercelote Inilah Yang Diharapkan Dari HMBSI Ke saya Masuk Ke saya Ada Beberapa Pertanyaan Dan saya Akan Jawab Langsung Di Forum Ini Apa Yang Dimaksud Dengan Organisasi Tadi Organisasi Sudah Saya Sebutkan Sudah Saya Jelaskan Prinsipnya Berorganisasi Itu Harus Menebar Kebermanfaatan Kita Harus Bisa Menjadi Orang Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain Definisinya Silahkan Kalian Cari Dan Baca Buku Yang Banyak Itu Yang Yang Kedua Apa Yang Menjadi Prinsip Penting Dalam Menjalani Organisasi Prinsip Pentingnya Itu Adalah Kalau Di Bahasa Arab Ada Manjada Wajada Barang Siapa Yang Bersungguh Maka Ia Akan Mendapatkan Itulah Prinsip Penting Dalam Organisasi Jadi Ketika Kalian Berorganisasi Sungguh Sungguh Ketika Sungguh Kalian Akan Mendapatkan Sesuatu Kalian Akan Mendapatkan Keilmuan Kalian Akan Mendapatkan Apa Yang Kalian Harapkan Kuncinya Sungguh Sungguh Kemudian Seberapa Pentingkah Untuk Mengikuti Organisasi Di Kampus Saya Nyatakan Organisasi Itu Penting Pentingnya Untuk Apa Untuk Menunjang Kecerdasan Intelektual Kalian Ketika Kalian Pintar Tidak Cukup Tapi Kalian Harus Mempunyai Soft Skill Coba Bayangkan Kalian Di sekolah Kalau Kalian Lulus Yang Ditanya Yang Pertama Itu Adalah Kalian Bisa Apa Bukan IPK Kalian Berapa Tapi Kalian Bisa Apa Kalau Guru Bahasa Bisa Tidak Bahasa Bisa Tidak Sastra Bisa Tidak Berkomunikasi Dengan Baik Punya Kemampuan Itu Tidak Kalau Kalian Ingin Punya Kemampuan Itu Jawabannya Jadi Organisasi Kemudian Yang Keempat Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Agar Fungsi Suatu Organisasi Dapat Berjalan Secara Optimal Saya Saya Kasih Tiga Kunci Untuk Kalian Pertama Organisasi Atau Fungsi Organisasi Itu Akan Berjalan Dengan Optimal Ada Tiga Hal Pertama Jujur Disiplin Dan Tanggung jawab Jujur Jangan Sekali-kali Kalian Berbohong Sampaikan Apa Yang Seharusnya Kalian Sampaikan Jangan Menjadi Orang Yang Menafik Saya Yakin Ketika Kalian Jujur Menyampaikan Apa Yang Seharusnya Kalian Sampaikan Saya Yakin Organisasi Itu Akan Berjalan Dengan Baik Contoh Misalnya Ijin Rapat Tidak Mengikuti Rapat Padahal Kalian Sedang Sehat Berbicara Sakit Padahal Kalian Bercumbu Dengan Wanita Misalnya Itu Hal-hal Kecil Yang Bisa Membunuh Peran Dan Fungsi Organisasi Jujur Saja Kalau Tidak Bisa Rapat Apa Kenapa Setelah Jujur Medal Yang Kedua Itu Adalah Disiplin Disiplin Itu Menempatkan Sesuatu Sesuai Dengan Yang Seharusnya Misalnya Rapat Pukul Tujuh Ya Harus Ada Pada Saat Itu Pukul Tujuh Dan Harus Memulai Itu Pada Pukul Tujuh Dan Itu Akan Terbangun Kalau Sudah Kebiasaan Akan Terbangun Dalam Segi Kehidupan Nah Yang Ketiga Itu Adalah Bertanggung Jawab Jadi Setiap Tugas Setiap Beban Setiap Hal Yang Dipercayakan Oleh Siapapun Terhadap Diri Sendiri Maka Harus Bertanggung Jawab Menjalankan Sesuatu Dengan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Bisa Dan Apa Yang Kita Mampu Kemudian Ada Pertanyaan Yang Kelima Bagaimana Cara Membagi Waktu Antara Organisasi Dengan Kepribadian Kegiatan Pribadi Gampang Membagi Waktu Itu Hal Yang Gampang Bohong Orang Mengatakan Sulit Sugestivitas Kalian Harus Terbangun Disini Jika Kalian Mempunyai Sugesti Gampang Membagi Waktu Otomatis Saya yakin Akan Bisa Membedakan Mana Yang Harus Kuliah Mana Harus Ke Orang Tua Mana Harus Dengan Pacar Kalian Mana Yang Harus Dengan Teman Kalian Mana Yang Harus Dengan Organisasi Kalian Saya Yakin Itu Akan Ada Apa Kuncinya Kuncinya Adalah Komitmen Dan Loyalitas Jadi Ketika Membagi Wakti Komitmen Saya Akan Apa Saya Harus Bagaimana Maka Ketika Komitmen Terbangun Skala Prioritas Ada Yang Utama Ada Yang Wajib Ada Yang Utama Dan Yang Ada Yang Harus Seharusnya Relatif Jadi Kalian Akan Mana Saya Yang Awalnya Harus Mana Yang Harus Kita Kejar Itu Untuk Membagi Waktu Hal Mendasar Apakah Yang Perlu Kita Memiliki Sebelum Memasuki Organisasi Hal Mendasar Apa Keinginan Dan Kemauan Kalau Kalian Ingin Dan Keingin Dan Mau Laksanakan Ingin Dan Mau Bukan Hanya Untuk Diri Sendiri Saja Tapi Lihat Kalian Hidup Untuk Siapa Untuk Orang Tua Kalian Untuk Masyarakat Nah Itulah Yang Pertama Yaitu Keinginan Dan Kemauan Yang Kedua Setelah Ada Keinginan Dan Kemauan Adanya Keikhlasan Jadi Kalian Harus Ikhlas Jangan Ada Tuntutan Yang Begitu Banyak Dari Kalian Saya Yakin Ketika Itu Sudah Ada Hidupnya Akan Berjalan Norma Bisa Mengatur Waktu Antara Organisasi Dan Kuliah Kemudian Pertimbangan Apa Yang Harus Kita Pikirkan Sebelum Memasuki Organisasi Simple Pertimbangannya Apa Madorot Dan Maslahat Ketika Organisasi Itu Menjadikan Kalian Untuk Berbuat Madorot Tinggalkan Tapi Ketika Organisasi Itu Menjadikan Kalian Maslahat Jalani Lakukan Dan Dalami Jadi Hidup Itu Simple Kalau Misalnya Di Organisasi Mengarahkan Kalian Untuk Mabuk Kena Kalian Yang Luar Biasa Bertolak Belakang Dengan Hukum Itu Bukan Organisasi Tinggalkan Tapi Organisasi Itu Harusnya Masalahat Bagaimana Menjadikan Orang Yang Berkarakter Orang Yang Bermanfaat Orang Yang Berilmu Nah Itulah Di Organisasi Terakhir Ini Pertanyaan Celotehan Teman-teman HMBSI Minta Ke Saya Apakah Apa Sajakah Contoh Organisasi Di Di HMBSI Salah Satunya Saya Adalah Orang Yang Lahir Dari HMBSI Secara Kodal Allah Saya Menjadi Dosen Perannya Itu Ada Di HMBSI Mungkin Saja Kalau Saya Itu Tidak Di HMBSI Saya Tidak Menjadi Dosen Yang Kedua Yang Paling Berarti Dari Hidup Saya Itu Saya Menjadi Lebih Baik Yang Dulu Masa Masa Suram Sekarang Sudah Bisa Terang Benerang Walaupun Kulitnya Masih Tetap Surem Inilah Hidupan Hidup Itu Tidak Di Bawah Terus Saya Temukan Bahwa Berartinya Hidup Hidup Ini Sangat Berarti Hidup Ini Sangat Bermanfaat Di HMBSI Di HMBSI Banyak Organisasi Sayapnya Ada KBSI Teater Titik Silahkan Kalian Mengeksplor Apa Yang Ingin Kalian Itulah Colotehan Colotehan Adik Saya Dan Saya Menjawab Sebagai Kakak Maka Di Akhir Pernyataan Saya Sebelum Nanti Ada Pembahasan Sudah Saatnya Anda Temukan Tuhan Cumbulah Tuhan Itu Hadapi Hayati Dan Nikmati Kelak Kau Akan Tersadar Untuk Apa Hidup Kenapa Mesti Hidup Dan Bagaimana Saya Hidup Itulah Organisasi Modal Yang Paling Penting Dalam Berorganisasi Adalah Libatkan Tuhan Dalam Segala Bentuk Apapun Tindak Tanduk Kalian Dalam Berorganisasi Begitu Begitu Saja Dulu Kang Wil Sebelum Nanti Mungkin Saya Ada Yang Mau Disampaikan Mungkin Saya Berikan Kesempatan Untuk Kalian Berdiskusi Bersama Saya Silahkan Mudah-mudahan Apa Yang Saya Nyatakan Itu Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Dan Mudah-mudahan Ucapan Dan Desain Saya Dibimbing Terima Kasih Atas Kesempatannya Saya Berikan Kembali Kepada Moderator Terima Kasih Kepada Akang Egi Atas Pemotaran Materi Yang Luar Biasa Pada Hari Ini Mungkin Kepada Akang Teteh Apakah Ada Yang Ingin Bertanya Jika Ingin Bertanya Bisa Diaktifkan Situ Rai Senter Lebih Dahulu Sampai Jam Berapa Kita Sampai Pukul Berapa Untuk Satu Jam Lagi Pak Materi Pengaparan Materi Dan Jawabnya Baik Pak Kalau Nggak ada Yang Nanya Mungkin Saya Dulu Gitu Eh Tekaci Moderator Nanya Ada Bna Moderator Mau Fasilitasi Tengoknya Nggak Nanya Gitu Tengok Tengok Nanya Gitu Jadi Biar Mute Bangga Ke Kang Aldi Sama Tesna Baik Tetapi Bukan Terlahir Terlahir Dari Keluarga Yang Terpelajar Semoga Pertanyaannya Dapat Dipahami Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Bagaimana Menjadi mahasiswa Unggulan Kalau Kita Bukan Terlahir Allah Tidak Takdirkan Kita Dari Keluarga Yang Terpelajar Bisa Bisa Atau Tidak Saya Nyatakan Bisa Terpelajarnya Seseorang Itu Hanya Dari Background Yang Lain Sebelum Sebelum Mahasiswa Unggulan Atau Mahasiswa Yang mempunyai Karakter Yang Terpelajar Itu Ketika Mempunyai Motivasi Untuk Lebih Baik Menjadi Orang Atau Pribadi Yang Menjadi Keinginan Yang Lebih Baik Terus Menerus Maka Itu Salah Satu Bentuk Terpelajar Terpelajar Itu Ada Proses Kalau Lihat Dari Segi Tataran Linguistik Bagaimana Perbentukan Atau Pembentukan Kata Terpelajar Kita Kaitkan Dengan Mata Kuliah Morfologi Terpelajar Itu Dari Kata Belajar Belajar Itu Bagaimana Yang Menjadikan Baik Menjadi Lebih Baik Kalau Kita Tidak Baik Itu Harus Baik Akhirnya Jadi Otomatis Harus Perubahan Ke Arah Yang Lebih Baik Misal Kalau T. Hasnah Orang Tuanya Bukan Terpelajar Berarti Backgroundnya T. Hasnah Bukan Dari Keluarga Yang Terpelajar Misalnya Maka Apa Yang Harus Dilakukan Hasnah Yang Harus Menjadi Prioritas Utama Yang Menjadi Orang Yang Pertama Yang Menyatakan Bahwa Saya Bukan Orang Tua Saya Bukan Terpelajar Orang Tua Saya Lulusan SMA Orang Tua Saya Lulusan SD Harus Bagaimana Mulailah Dari Hasnah Motivasi Itu Harus Tumbuh Tapi Tidak Cukup Akademik Saja Yang Terpelajar Itu Apa Sikap Nya Pun Harus Terpelajar Pikirannya Pun Harus Terpelajar Tindak Tanduk Dalam Melaksanakan Segala Bentuk Aktivitas Harus Menunjukkan Bahwa Anda Itu Berarti Terpelajar Itu Kan Belajar Jadi Belajar Itu Lebih Baik Maka Prinsipnya Apa Segala Bentuk Sesuatu Hal-hal Yang Kita Laksanakan Itu Harus Lebih Baik Dan Harus Tidak Boleh Menyalahi Aturan Tidak Boleh Melanggar Aturan Tidak Boleh Melanggar Aturan Allah Ataupun Aturan Negara Nah Itulah Salah Satu Bentuk Terpelajar Saya Yakin Ketika Ada Motivasi Dan Keinginan Seperti Itu Itulah Bagaimana Saran Saya Jangan Jadi Orang Yang Seperti Ail Mengalir Kalau Menjadi Mahasiswa Unggulan Itu Harus Melawan Arus Ketika Dalam Arus Itu Ada Yang Tidak Baik Maka Lawan Hajar Ketidak Baikan Itu Kemudar Itu Harus Dilawan Jangan Kita Ikut Dari Apa Yang Ada Kalau Itu Kebaikan Ikuti Tapi Kalau Saya Saya Nyatakan Kalau Itu Tidak Baik Ya Lawan Jangan Anggup Iyah Iyah Tapi Kalau Itu Tidak Baik Katakan Tidak Baik Kalau Itu Baik Katakan Baik Itulah Unggulan Jadi Jangan Seperti Air Mengalir Prinsip Hidup Saya Seperti Air Mengalir Kemana Pun Di Bawa Pasti Ke Kanan Kanan Kiri Kiri Lurus Lurus Jangan Kalau Saya Kalau Menurut saya Hidup Itu Jangan Seperti Air Mengalir Justru Arus Itu Harus Dilawan Kalau Tidak Baik Ya Lawan Itu Pasti Menjadi Mahasiswa Yang Unggulan Kalian Punya Modal Punya Modalnya Apa Kalian Sudah Masuk S1 Kalian Sudah Punya Titel Mahasiswa Itu Modal Kalian Kalian Mau Untung Mau Rugi Itu Terserah Kalian Kalau Kalian Mau Untung Ya Lakukan Kebaikan Kebaikan Kebermakmatan Kalau Kalian Mau Rugi Gampang Kalau Rugi Kuliah Berorganisasi Rugi Kalau Kalian Untung Kuliah Organisasi Itu Untung Banyak Ya Begitu Kehasna Mudah-mudahan Apa yang saya Katakan Ini Tidak Nyamung Dengan Pertanyaan Kehasna Mudah-mudahan Kehasna Bisa mencari Lebih Baik Pak Terima kasih Banyak Untuk Jawabannya Akan Saya Kaju Ulang Dan Referensi Lagi Pak Untuk Mendalami Hal tersebut Terima Kasih Kata Saya Juga Jangan Bapak Di Sini Saya Tidak Setua Yang Hasna Bilang Ya Mohon Maaf Kang Siap Gimana Ada Lagi Yang Kepada Kang Teteh Yang Ingin Bertanya Bisa Untuk Masukkan Fitur Atau Bisa Di Polong Chat Ayo Will Teddy Bisa Tersinggalkan Bisa Tersinggalkan Tersinggalkan Kepada Kang Teteh Yang Mau Pertanya Dikir Tersinggalkan Tersinggalkan Terima kasih. Salah itu adalah tempatnya manusia. Manusia itu sudah salah. Kalau kalian tidak mau salah, jangan menjadi orang yang bermasalah. Kalau orang yang bermasalah itu kan tidak hidup. Kalau orang yang tidak mempunyai masalah itu tidak hidup. Kalau kalian tidak ingin masalah, ya mati saja. Itulah saya kalau berorganisasi seperti itu. Jadi jangan ragu. Dan jangan pantang untuk hanya diam. Diam itu benar mas. Saya meyakini itu. Diam itu adalah mas. Saya sepakat. Tapi berbicara itu adalah berlian. Baik, kepada teh kami untuk dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, bagaimana cara mengatasi titik jenuh dalam berorganisasi? Terima kasih. Terima kasih. Piknik atau piknik? Jenuhuma piknik atau piknik? Jenuhuma... Ya, benar saya, Maya. Maksud saya piknik atulah piknik. Sebuah organisasi... Dynamisasi pasti strukturatif. Naik turun. Kadang kita lagi semangat. Kadang kita lagi down, turun. Jadi ketika kita lagi semangat, sisakan pikiran kita, sisakan hati kita untuk pada saat kita down. Dan ketika down, waktu kita semangatnya bagaimana? Saya yakin dan saya pernah mengalami bahwa titik jenuh organisasi itu ada. Ada saya. Bagaimana caranya? Ya, buat kegiatan, buat momentum yang memang kita sukai. Biasanya, kejenuhan itu akan terobati manakala kita berkomunikasi terlebih dahulu. Kita komunikasi dengan teman. Kita komunikasi dengan rekan-rekan kita di organisasi. Saya lagi jenuh. Saya lagi males kehimpunan. Saya lagi males organisasi. Saya lagi males mengerjakan sesuatu. Apa yang harus saya lakukan? Ya, sharing lah seperti itu. Ketika sharing sudah dilakukan, lakukan rutinitas yang membuat kita senang terlebih dahulu. Tapi yang tidak menanggar. Makanya piknik itu. Piknik itu, itu repressing itu. Repressing itu bisa menyembuhkan rasa jenuh. Kan repressing per orang itu beda-beda. Kalau saya, repressingnya misalnya membaca. Kalau kalian, repressingnya misalnya naik motor. Ya itu kan, kalau kalian repressingnya belanja. Itu kan beda-beda. Maka, ya perlu. Kita pun harus merepress. Harus apa ya, menyegarkan kembali pikiran kita, hati kita. Itu ya, kalau saya orangnya yang simpel, mengapa harus dibawa ribet. Kalau lagi jenuh, istirahat. Kan kalau lagi capek, pasti istirahat. Kalau haus, ya minum. Kalau lapar, ya makan. Kalau ingin buang air kecil, ya ke kamar mandi. Bukan di kamar. Berpikir organisasi itu harus taktis seperti itu. Kalau saya lagi jenuh, ya harus apa? Ya harus lakukan apa membuat kita bahagia. Kemudian, ketika kita sedang semangat, jangan terlalu semangat. Cukup dengan semangat. Tidak usah kata terlalu. Kalau kita lagi dor, lagi malas, jangan ada kata terlalu malas. Tapi cukup malas. Itu manusia. Yang tidak manusia itu ada kata terlalu. Yang berlebihan itu adalah perbuatan setan. Maka, ketika kita semangat, sisakan waktu kita, pikiran kita juga, waktu kita lagi tidak semangat. Dan begitu pun sebaliknya. Saya yakin rasa kejenuhan itu pasti akan hilang. Bagaimana supaya selanjutnya, supaya kita tidak gampang jenuh dalam berorganisasi. Buat organisasi itu senyaman mungkin. Jadi, ciptakan kenyamanan di organisasi. Organisasi. Kenyamanan itu bukan ditemukan. Muah jojol ayam muah. Kenyamanan itu diciptakan. Maka, apa yang harus kalian lakukan supaya tidak jenuh dalam berorganisasi, ya ciptakan kenyamanan. Saya yakin, tidak akan jenuh kalau nyaman. Begitu kami. Ya baik Bapak, atas penjelasannya. Bapak Doi, Bapak Doi. Ya salah tuh, Kang. Serasa udah tua gitu ya. Kang mau nanya lagi. Kamu nanya lagi. Kang gimana kalau misalnya kita udah masuk ke dalam suatu organisasi tapi ternyata kita tuh kurang survei terlebih dahulu gitu. Itu tuh organisasi apa gitu. Ternyata pas kita udah jadi anggota baru tahu ternyata itu organisasinya kurang baik dan ya banyak mudorot gitu. Nah itu tuh kita tuh harus kayak gimana. Ya kalau udah mudorot simpel tinggalkan. kalau membuat kita rugi tidak menjadi kita menjadi tidak lebih baik ya tinggalkan. Jadi buat organisasi itu jangan coba-coba. Makasih Kang. Berarti kita harus survei terlebih dahulu. Ya kita tahu dulu. Ya kita harus tahu dulu apa organisasinya bergerak dalam bidang apa. Untungnya untuk siapa. Tujuannya apa. Nah kalau kita sudah tahu itu baru kan kita ketika kita memandang sesuatu misalnya saya memandang bahwa apal apal itu manis atau tidak. Misalnya terlihatnya manis atau tidak. Kan misalnya kalau kita ingin tahu itu manis atau tidak jenisnya apa. Kebiasaannya bagaimana. Terus tanya kepedagangnya bagaimana. Berarti kalau aku sudah yakin manis ya saya beli. Itu. Begitu. Makasih Kak. Yaudah sama-sama. Silahkan ada lagi. Kang Willi mau enggak. Enggak. Kepada Kang Teteh apa ada yang ingin bertanya kembali. Dia ya senior organisasi Muhammad Parhan. hadir Kang. Tutup kamera gila kaki te. biasa kan gak sih kaki-kaki. Kak C. Kak Ihatnya. Kak C. Ayo Will. Komal Will. Saya izin dulu matikan kamera ya sebentar. Tapi tetap menyimak. enggak. Kepada Kang Teteh ada yang ingin bertanya kembali. Halo. 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 ya kalau kalau tidak ada mungkin saya berbicara dulu sebentar ya. Di sini mungkin ada mahasiswa baru 2021 ya. Terus ada mahasiswa angkatan 2020 ada mahasiswa yang laku kayak Kang Parhan mungkin ya angkatan 2018-17 Han yang keterang. Ya. Saya pun sama. Saya mahasiswa PBSI angkatan 2008. saya besar dan dilahirkan di HMBSI. Organisasi pertama saya itu adalah HMBSI. Saya bukan orang yang pandai berbicara dulu. Saya bukan orang yang berpandai berretorika. Saya orang yang bukan pandai untuk beradu argumentin. Tapi saya temukan itu di HMBSI. Saya bukan orang yang beriman dulu. Saya bukan orang yang baik dulu. Tapi lewat HMBSI saya bisa menemukan Tuhan. Saya bisa menemukan orang-orang yang membuat saya menjadi lebih baik. Saya bukan orang yang kaya. Saya bukan orang dari keluarga yang benar-benar menyokong keuangan begitu luar biasa. Tapi lewat HMBSI mengajarkan kepada saya bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana cara mengasih orang lain, dan bagaimana caranya dikasih oleh orang lain. HMBSI bagi saya, bagi saya entah bagi kalian mungkin, HMBSI bagi saya tempat yang benar-benar sakral. Ketika tempat sakral itu ada yang menodai, orang yang pertama saya, orang yang pertama marah, ya saya. Kalau ada yang tidak benar di HMBSI, ada orang-orang atau anggotanya tidak benar, kuliahnya tidak benar, terus perilakunya tidak benar, saya orang yang akan marah. Jaga kesakralan HMBSI. Di HMBSI dulu itu ruangnya dua kali tiga, tapi banyak menciptakan orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan kalian pun bisa menjadi penerus di HMBSI dengan segudang cita asa kalian. Ya, cuman titip itu, libatkan segala bentuk tindak dan luk kalian dengan Tuhan. Bahwa manusia itu bisa saja tidak melihat. Tuhan akan melihat apa yang kalian lakukan. Maka, yang belum bergabung di HMBSI, silahkan kita tunggu di HMBSI. Bagi yang sudah gabung di HMBSI, manfaatkan HMBSI sebaik mungkin. Jadikan itu sebagai ladang amal kalian, ladang perjuangan kalian, untuk berbuat baik. Saya yakinkan ketika sudah di HMBSI, jangan jadi orang yang merugi setan, kalau jadi orang yang merugi itu. Jadilah orang-orang yang memang benar bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau ditanya IPK, Pak IPK waktu S1 berapa? Saya cuman 3,36. Banyak teman-teman saya yang IPK-nya lebih dari itu. Tapi mereka kesempatannya tidak selebar saya. Lewat HMBSI juga, kenapa saya bilang sakral? Lewat HMBSI, saya menemukan orang yang paling solehah di dunia ini. Sehingga saya jadikan istri saya. Walaupun bukan orang HMBSI. karena saya pernah berorganisasi HMBSI, dipertemukannya oleh HMBSI dengan istri saya, ya Alhamdulillah saya bisa menjadi orang yang beruntung mungkin bagi saya beruntung. Menemukan banyak wanita dari sekian ratus orang yang diorganisasi, saya temukan itu. tapi waktu dulu saya tidak memanfaatkan organisasi untuk wanita. Saya pure ikhlas untuk menjalankan organisasi. Keinginannya apa untuk saya berorganisasi? Ya saya ingin menjadi lebih baik. Saya ingin menjadi ketika sudah menjadi baik. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang ini. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab itu adalah menjadi pola awal berdasar awal, modal awal dalam menjalankan organisasi. Itu pementik yang kedua Mangga akan memilih. Turun, Kang. Penyampaian materi keduanya. Kepada Kang Teteh, apakah ada yang ingin bertanya kembali? ini sudah ada Kang Teteh, Motiara? Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh. Ingin bertanya, ini mau nanya tanggapan Kang Aja, kan di masa pandemi kayak gini, kan kalau misalkan untuk rapat-rapat, itu kan gak kena waktu, karena kan aksesnya mudah di apa namanya, kita cuma rapat lewat handphone. saya juga beberapa kali ngedengar pengalaman dari teman-teman saya, kalau mereka itu kalau rapat di organisasi untuk saat ini kayak gak kena waktu, jadi misal sampai jam 12 itu baru selesai, jam 11 malam itu baru selesai, untuk menyikapi hal itu gimana ya Kang? Ya, baik, terima kasih. Memang, terima kasih Teteh, Motiara. Memang di organisasi itu waktu menjadi panjang, terasa panjang, dan waktu terasa sempit, iya. Prinsipnya dalam berorganisasi itu bukan tidak mengenal waktu, bukan. Waktu itu terasa panjang dan waktu itu terasa sempit. Jadi kan demi masa ya, wal asri, siapa saja orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu, merugi. jadi organisasi yang baik adalah organisasi yang tidak, saya nyatakan kembali, yang tidak mengulur-ngulur waktu, menunda-nunda waktu, dan membatasi waktu. Kalau rapat memakan waktu yang panjang, itu salah besar. Apalagi rapat melanggar sholat, nah itu yang salah besar. Kalau waktunya sholat, ya sholat. urusan dunia kesampingan. Kalau waktunya sholat, sholat dulu. Sebenarnya rapat itu, kita ada yang lebih penting. Ingat akan mati, jangan terus-terusan mengurusi dunia. Dunia ini hanya panggung sandiwara. Saya orang yang paling menolak ketika rapat, tidak efektif, rapat mengulur-ngulur waktu, madorotnya lebih banyak, tinggalkan rapat itu, bubarkan rapat itu. Tapi ketika rapat itu menjadikan masalah, laksanakan. Prinsipnya, kalau melur waktu sepertinya panjang, memakan waktu panjang, kalau kalian ingin dimakan waktu, mati kalian. Tidak akan berguna. Maka apa prinsipnya? Jangan sekali-kali memainkan waktu. Waktu itu kita yang memainkan, bukan kita yang dimainkan waktu. Jadi, kita pun harus ada batasan. Ketika itu melanggar, ketika itu tidak membuat kita baik, ya maka jangan lakukan. Tapi ketika kita itu menjadi lebih baik, ya silahkan lakukan. Rapat misalnya sampai jam 12 malam. Kalau itu tidak baik, jangan lakukan. Tapi kalau itu baik untuk bermanfaat ke depannya, ya silahkan lakukan. Mau sampai jam 12 malam, jam 3 pagi pun silahkan. Tapi prinsipnya apa? Jangan melanggar sholat. Jangan melanggar ibadah. Kalau waktunya ibadah, ya ibadah. Ini urusan dunia. Kita harus memikirkan juga urusan akhir. Itu mungkin kalau dari saya. Maka apa yang harus kita lakukan? Disiplin. Kalau kita memanage waktu dengan disiplin, saya yakin tidak akan salah kita. Tidak akan rugi kita kalau kita disiplin. Itu kuncinya. Jadi ketika kita disiplin, apapun akan terselesaikan dengan baik. Begitu Teh Mutiara? Terima kasih banyak, Kang. Ya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan terakhir kepada Kang Deteh, apakah ada yang ingin tanya kembali? Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. terima kasih banyak. pertanyaan terakhir. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, maka saya akan menyimpulkan materi yang telah disimpulkan kan tadi Wili Rek bertanya ini kan pertanyaan tadi bagaimana cara menyikapi pemimpin yang otoriter pemimpin yang otoriter bagaimana cara menyikapinya sikapi dengan hati kita berikan kebaikan buat pemimpin yang otoriter luluhkan hatinya jangan sampai tunjukkan bahwa keotoriteran itu baik, ya kita tidak salah untuk menurutnya, tapi ketika otoriter itu tidak baik, ya lawan dengan hati jadi di organisasi itu jangan hanya berpikiran logis saja logika itu penting jadi di organisasi antara logika dan hati itu harus sama baik digunakannya kalau terus-terusan menggunakan hati kita pun akan hancur kenapa di organisasi banyak yang cinlog terus cinlog itu menjadikan di organisasi menjadi tidak baik tidak harmonis di organisasi ya itu karena kita tidak berpikir logis kalau hatinya sudah kena bahaya jadi seimbangkan antara logika dan hati karena logika tanpa hati ngaur hati tanpa logika ngaco ya jadi logika dan hati itu harus satu integrasi yang tidak bisa dipisahkan jadi gampang melawan pemimpin yang otoriter kalau itu baik kalau itu tidak baik ya lawan komunikasikan cara bentuk perlawanannya duduk bersama diskusi bersama apa keinginannya apa keinginan kalian rembukan ketika itu sudah dikomunikasikan jangan sampai komunikasinya menjadi beronani dengan wacana maksud saya beronani wacana itu ngalernya dulu ngomongnya gitu ngomongkah itu ngomongkah dia jadinya gibah hasud tentunya nah itu yang tidak boleh supaya itu tidak terjadi ya duduk bersama konfirmasi tabayun menanyakan apa keinginannya apa seharusnya bagaimana nah itu yang harus dilakukan ya begitu ya sebelum diakhiri mungkin saya ingin ada beberapa yang disampaikan ini salam kerinduan dari kakakmu ini buat teman adik-adikku semuanya salam kerinduan semoga Tuhan menakjirkan kita untuk bersemuka menemukan surga jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk lebih banyak bermimpi belajar lebih banyak berbuat lebih banyak dan menjadi lebih baik berarti kamu adalah seorang pemimpin ini menurut John Quince Adam kemudian ada saya mengutip ayat di Asaf inna allaha yuhibbul ladhina buqatilu nafisa bilia sofa ka'annakum yun yanu marasyun artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh selamat berjuang semoga Allah senantiasa meridui apa yang kalian lakukan tetap berjuang jadilah orang yang lebih baik jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain dan itu semua bisa ditemukan di dalam organisasi saya yakin kan itu kepada kalian semuanya terima kasih atas kesempatannya terima kasih atas undangannya mudah-mudahan kalian sehat selalu bisa menyaga amanah sebagai holifah sebagai pemimpin pemimpin diri sendiri pemimpin untuk keluarga kalian dan kelak kalian temukan arti kepemimpinan arti organisasi dan bisa mengamalkannya sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bermanfaat seburuk-buruknya orang itu adalah orang yang tidak bermanfaat sama sekali lakukan apa yang kalian harus lakukan tindak apa yang selalu harus kalian tindak jangan berpikir kalau kalian tidak mampu berpikir jangan melihat kalau kalian tidak mampu melihat jangan mendengar kalau kalian tidak mampu mendengar jangan berbicara kalau kalian tanpa dan tidak mampu berbicara buka hati kalian untuk bisa berpikir buka hati kalian untuk bisa melihat Buka hati kalian untuk bisa mendengar Dan buka mulut kalian untuk bisa berbicara Lebih baik menjadi orang yang buta, tuli, bisu sekalipun Daripada menjadi orang yang bisa berbicara Bisa melihat, bisa mendengar Tapi itu semua dilakukan untuk kejahatan Tapi saya harapan saya Kalian bisa melihat, kalian bisa mendengar Kalian bisa berbicara Itu tentang kebaikan Tentang kebermanfaatan Bukan seberapa besar uang kita Bukan seberapa besar harta kita Tapi seberapa besar keimanan kita Terima kasih Saya pakir ilmu Orang yang tidak bisa apa-apa Mudah-mudahan kalian bisa mengkritik Bisa memberikan masukan terhadap saya Dengan setulus hati akan saya terima Terima kasih Mungkin untuk kesempatannya Saya kembalikan lagi ke moderator Mereka akan memilih Hapunten Anu kasuhun Sarang Hapunten Oge Bilih ayat kalepatan Sarang Kesalahan Anu tos dilakukan Sekarang saya akan membacakan kesimpulan Dari materi yang telah disampaikan Mengerjakan sesuatu secara bersama Atau berkelompok adalah pengalaman terbaik Untuk memperbaiki diri Realita pendidikan saat ini Hanya 80% memenuhi kebutuhan akademik Lalu padahal penentu sebenarnya adalah Hard skill 20% Terbesar yaitu Soft skill 40% Kedua adalah networking 30% Dan 10% finansial Lalu ada organisasi Suatu bentuk Persekutuan Antara dua orang Atau lebih Yang bekerjasama secara formal Untuk mencapai suatu tujuan Yang dicapai Lalu ada enam kategori Mahasiswa Yang pertama ada Mahasiswa underdog Yaitu Mahasiswa yang memiliki rasa kurang percaya diri Tetapi memiliki motivasi tinggi untuk kuliah Lalu mahasiswa salon Mahasiswa yang ingin Mementingkan gengsi ketimbang prestasi Ketiga Mahasiswa anak mami Mahasiswa yang mementingkan pembelajaran Dan Mengacuhkan non-akademis Yang keempat Ada mahasiswa jalan pintas Yang mengalalkan segala cara Yang kelima Mahasiswa pekerja Yang ingin merubah nasib Bersungguh-sungguh dalam akademik Dan non-akademik Dan yang terakhir ada Mahasiswa unggulan Yang menggunakan masa kuliah Untuk menempat diri Mungkin sekian Dari saya Mohon maaf Apabila ada kesalahan Atau kata-kata Wabilah di topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Baik Saya kembalikan kepada Pembawa acara Saya turun, Kang Sami-sami, Kang Willi Aman, Kang Willi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk acara berikutnya Kegerahan sertifikat Kepada Bermateri secara simbolis Oleh Bumat Sampai jumpa di video selanjutnya Kepada Bapak-Ibu Terima kasih atas pengakuan dan pengukuhan yang luar biasa dari kalian Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kebaikan buat kalian Dan ini bisa bermanfaat untuk saya Terima kasih semuanya Untuk sertifikat Seserta kajian organisasi mahasiswa Pertama ini Akan diberikan pada Kejatan organisasi mahasiswa yang kedua Jadi Pastikan teman-teman semua Mengikuti kajian organisasi mahasiswa yang kedua Sekarang kita telah melaksanakan Sampai jumpa di acara Pada acara POM ini Semoga acara ini dapat memberikan Dampak dan manfaat Dan kita selalu Terima kasih Terima kasih Terpada Bapak-Ibu Serta seluruh Seserta Kata-telur Pertanyaan Dalam Pertanyaan Kami mohon maaf Bila ada kesalahan Baik disengaja Maupun Dari disengaja Akhir kata kami cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kami Silakan Untuk membuka kameranya Untuk Sekitar Dokumentasi Terima kasih Baik Terima kasih Untuk slide pertama Satu Dua Tiga Selanjutnya Untuk slide kedua Satu Tiga Terima kasih Dan jangan lupa Untuk mengisi Tastan hadirnya Di Tastan hadir Ada di Yang dari kami Kami-kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Egi Nuhun Nuhun Kang Egi Kang Egi ya teman Same-same Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya pamit ya Saya live ya Mohon Kang Nuhun Nuhun Kang Nuhun Kang Udah keluar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.